Intro Sohun awalnya berasal dari Tiongkok, di negara asalnya sohun terbuat dari pati kacang hijau. Namun dalam perkembangannya, bahan dasar sohun kian bervariasi. Dalam proses pembuatan sohun, miso menggunakan beberapa bak khusus untuk memproses adonan. Satu bak ini biasanya menampung 16 kuintam pati. Pati yang sudah dimasukkan ke dalam bak kemudian dicuci dan direndam menggunakan air. Saat proses pencucian awal inilah, miso memasukkan kaporit ke dalam bak pati. Terima kasih kaporit Jadi, di bawahkan kaporit ke dalam bak air mendekat koperit ke dalam bak pot. Apabila yg di bawahkan kain, ke dalam bak pati koperit ke dalam bak kopen. Jika kamu akan memasukkan k Slovene dan ba-koperit ke dalam bak ke terbaru ke op. Kita kasih koperit ke dalam bak daya ke dalam bak proses menambah koperit ke dalam bak. Bau kaporit masih cukup menyengat Walau pati sudah melalui proses pencucian beberapa kali Kalau nggak dikasih kaporit warnanya nggak akan mencukup di bawah Menurut Miso, salah satu alasan ia masih menggunakan kaporit karena belum ada zat kompersi lainnya yang bisa berfungsi sebaik kaporit Itu kalau nggak pakai kapor itu nggak bisa memisahkan antara pati yang kotoran sama pati itu nggak bisa dibisahkan Itu Tapi ada lagi pas punya penanti kaporit? Dulu itu dari peserta mana itu mencoba itu ada sebenarnya Tapi saya ya belum begitu tahu banyak apa nggak tahu Miso kemudian menunjukkan kepada tim iNews Files perbedaan pati yang sudah dicampur kaporit dengan pati yang masih murni Oh iya Sudah putih gitu ya Baru padahal baru dicuci Iya pak Kalau yang sama belum dikasih Yang masih pati gitu pak Belum dikasih kaporit Jadi akan sebuter apa pak? Keruhnya pak Yang kayak apa pak? Kayak gitu Kalau yang itu Awas jatuh pak Oh jadi yang ini udah dikasih kaporin Ini yang masih belum ya Jauh ya pak? Pati yang telah melalui perendaman kaporit dan proses pencucian tampak sangat putih dan bersih Hendapan pati kemudian dipanaskan lalu dimasukkan ke mesin pencetak mie Oh dikasih minyak ininya Oh itu minyak Kenapa dikasih minyak pak? Ya nggak enak ya Oh Tapi ini bisa diatur nggak sih pak? Maksudnya Mau seberapa kecil Sohunnya itu Empat Bisa? Ya Kalau ini lebih Cepat Lebih Kecil Dalam satu bulan Miso bisa memesan kaporit beberapa kali Untuk memenuhi kebutuhan produksi Sohun Ia biasa membeli satu ember kaporit sebesar 15 kg dengan harga sekiranya 500 ribu rupiah Miso sendiri mengaku mengetahui bahwa kaporit berbahaya dan dilarang digunakan untuk produk pangan Biasa ya tak tahu itu memang Itu sebenarnya sih kalau dari pemerintah dilarang Tapi ya bagaimana? Itu kalau nggak pakai itu Kelihatan nggak bisa Memisahkan antara yang kotor Kotoran itu nggak bisa gitu loh Ampas-ampas itu nggak bisa-bisa Kalau nggak dikasih kaporit walaupun itu cuma sedikit Itu nggak bisa gitu Ya kita pernah mencebar tapi aslinya lain Nggak bisa bersih gitu loh Nanti soalnya Alitannya juga Lain Nggak bisa gitu Barangnya ya Suram Terus kasat gitu Sepertinya Sohun itu total gitu Mudah patah Keras gitu Dimana kan nggak enak itu nanti Dalam sehari Miso bisa memproduksi sohun hingga 3 kali pemprosesan Total yang dihasilkan sekitar 200 kuintal sohun per hari Miso juga memiliki beberapa karyawan tetap dan lepasan Sohun yang sudah kering kemudian dibawa ke tempat pengemasan Satu bungkus sohun seberat 2 ons dijual dengan harga 4.000 rupiah Oh jadi sudah ditimbang dari rumah bakat terus tinggal dibawa ke sini Ibunya tinggal masuk-masukin aja Kalau segini nih apa namanya Dijuannya berapa nih Kak? Ini 8.000 rupiah 80.000 rupiah Isinya? Isinya 20.000 rupiah 20.000 rupiah Miso mengaku tidak takut mengonsumsi misohun buatannya Ia bahkan berani mengkonsumsinya secara rutin Sohun buatan miso sebagian besar dipasarkan ke luar kota Sekali pengiriman mencapai 200 ikat dengan hasil penjualan mencapai belasan juta rupiah Namun dibalik budi-budi rupiah yang didapat Miso Ada bahaya yang mengancam para konsumen yang mengkonsumsi sohun berkaporin buatannya Kalau memang digunakan khusus untuk membuat makanan tentu bahaya Karena hanya boleh ditoleransi sedikit yang tertelan dan kadar persennya kurang dari 3% Sehingga kalau dia hanya tertelan bahayanya satu tentu mengiritasi sauran pencernaan yang secara langsung mengkonsumsi gitu Jadi bisa menyebabkan iritasi di sauran pencernaan Kemudian bisa menyebabkan luka juga di sauran pencernaan Bahkan kalau misalkan itu terhirup oleh masuk ke sauran penafasan pun Juga bisa menyebabkan gangguan di sauran penafasan seperti sesak nafas Tapi kalau sering-sering dikonsumsi karena mengkonsumsi makanan yang sering Dan tidak ketahui bahwa itu hasilnya mengandung kaporin Dan kita konsumsi dalam berulang-ulang kali gitu dalam jumlah yang banyak Lagi-lagi akan juga bersifat karsinogenik atau beresiko menimbulkan kanker Terutama kanker terdekat pencernaan Warnanya dia biru tua Nah dari 4 sampel kita ini semuanya positif Ada klorinnya, kalau kita lihat ada semuanya warna biru tuanya Nah yang paling tinggi kadar klorinnya adalah di sampel nomor 2 Menyusul nomor 3, nomor 1 dan yang paling sedikit itu adalah sampel yang nomor 4 Sampai jumpa